Jodoh Raja Wali, Jilid 61. Sumahon terkejut sekali. Tahulah dia bahwa nenek itu amat kuat dalam ilmu sihir dan selama dia belum dapat menundukan nenek itu, tentu akan sukar baginya untuk mencapai kemenangan. Tidak disangkanya bahwa Imkan Gerowoke telah bersiap-siap dibantu oleh seorang nenek ahli sihir. Padahal Durgan ini, yaitu nenek India yang pandai ilmu sihir itu, sama sekali bukan datang karena diundang oleh Imkan Gerowoke, melainkan karena kebetulan belaka. Durgan ini kebetulan lewat di tempat itu dan nenek ini yang sudah tua dan pikun, begitu melihat orang main sihir terus saja terjun dan menentang karena gembiranya. Dia menemukan permainan yang amat disukanya, maka tanpa peduli siapa orangnya dan apa urusannya, tanpa diminta dia terus saja menentang dan melawan Sumahon dengan ilmu sihirnya, membuyarkan kekuatan sihir Sumahon yang membuat lawannya melihat dia berubah menjadi lima orang itu. Hehehe, orang kaki buntung, hayo kau main-main dengan aku sebentar kata nenek itu terkekeh-kekeh dan dia melemparkan tongkatnya ke atas. Hadapilah naga api hitamku ini. Imkan Gerowoke terkejut setengah mati ketika mereka menoleh dan melihat tongkat hitam itu sudah berubah menjadi seekor naga hitam yang menyemburkan api dari mulutnya. Karena naga hitam itu menubruk dari atas ke arah Sumahon, tentu saja mereka berlima takut kalau-kalau naga itu salah tubruk, maka otomatis mereka berloncatan ke belakang sambil menonton dengan metel, terbelalak. Sebagai orang-orang sakti mereka dapat menduga bahwa nenek itu bermain sihir, bahwa naga itu hanyalah hasil kekuatan sihir, akan tetapi mereka tidak mampu membebaskan diri dari pengaruh sihir itu dan meti mereka melihat betapa naga itu seperti benar-benar naga hidup yang amat menyeramkan. Hem, lihatlah naga putih ini Sumahon membentak dengan suara mengandung tenaga yang hebat sekali sambil melontarkan tongkatnya dan Imkan Gerowoke melihat tongkat pendekar super sakti atau pendekar siluman itu pun berubah menjadi seekor naga putih yang terbang melayang dan menyambut terkaman naga hitam. Terjadilah pertempuran yang amat aneh dan hebat antara naga putih dan naga hitam itu, ditonton dengan metel, terbelalak oleh lima orang Imkan Gerowoke. Mereka tidak mengenal nenek ini, akan tetapi kedatangan nenek itu sungguh menguntungkan mereka karena mereka tadi sudah merasa bingung dan terdesak oleh lima orang pendekar siluman. Hanya dewa bongkok yang masih duduk bersila dan memandang kagum. Dia tidak terpengaruh oleh sihir kedua orang itu karena kakek ini memiliki kekuatan batin yang amat tinggi, akan tetapi dia dapat merasakan getaran-getaran aneh yang keluar dari dua orang yang berdiri berhadapan dalam jarak kurang lebih lima meter itu. Sumahon berdiri tegak tanpa bergerak, sedangkan nenek hitam itu pun berdiri membungkuk sambil mengeluarkan suara terkekeh kecil seperti ringkik kuda. Sumahon merasa terkejut sekali ketika mendapatkan kenyataan betapa kuatnya nenek itu dalam ilmu sihir. Beberapa kali dia hampir kalah, kekuatan ciptanya menjadi lemah dan dalam pandangan lima orang Gerowoke, naga putih itu terdesak dan terus mundur. Sumahon harus mengerahkan seluruh tenaganya dan barulah dia sedikit demi sedikit mendesak mundur kekuatan nenek itu. Sebetulnya, kekuatan sihir yang dimiliki oleh Sumahon adalah kekuatan yang timbul secara wajar dan kebetulan saja, melalui proses kebetulan yang menimpa jasmaninya di waktu dia masih kecil, bakal cerita pendekar super sakti. Sedangkan Durgan ini semenjak muda sampai tua mempelajari segala macam ilmu sihir dan ilmu hitam dari India, maka tentu saja nenek ini jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan Sumahon. Akan tetapi, nenek ini sudah tua sekali dan sudah pikun, lahir batinnya sudah tua dan lemah, maka tentu saja kekuatan sihirnya juga banyak menurun dan karena ini Sumahon masih dapat mengimbanginya. Bahkan kalau Sumahon harus mengerahkan seluruh kepandayanya, nenek itu hanya seenaknya saja, karena biarpun seenaknya dia melawan, hal ini sudah terlalu melelahkannya. Kau, kau amat bandel, ya nenek itu berkata dan kedua naga itu lenyap, berubah menjadi dua tongkat yang kembali ke tangan masing-masing. Lihat ini, aku akan membuat kau beku dengan angin dingin. Nenek itu mendorongkan kedua tangan ke depan, mulutnya mengeluarkan teriakan panjang melengking seperti orang merintih dan pada saat itu, Imkan Gerowoke merasa ngeri karena bertiup angin yang amat dinginnya, akan tetapi yang paling terasa adalah Sumahon karena inti dari angin dingin ciptaan ilmu sihir itu langsung menyerangnya. Api panas tidak takut menghadapi dingin, nenek tua Sumahon berkata dan dia bersedakap. Imkan Gerowoke terbelalak kagum dan seram melihat betapa sekarang tubuh pendekar siluman itu seperti terbakar, bernyala dan bercahaya, mengandung api panas dan angin dingin itu tidak mempengaruhinya. Padahal Imkan Gerowoke harus mengerahkan sinkang mereka untuk menahan hawa dingin yang menyusup tulang-tulang mereka itu. Nenek itu kembali mengeluarkan teriakan panjang dan kini tidak kelihatan apa-apa di antara mereka, akan tetapi baik nenek itu maupun Sumahon berdiri dengan kedua lengan diluruskan ke depan seperti sedang mendorong dan mereka itu seperti patung-patung saja, hanya kedua tangan mereka saja yang nampak agak tergetar. Sampai beberapa puluh menit lamanya kedua orang itu berada dalam keadaan seperti itu, dan diam-diam Sumahon mengeluh karena nenek itu ternyata keras kepala bukan main dan agaknya hendak mengadu nyawa. Dia sudah merasa lelah sekali, dan dia maklum bahwa setelah melakukan pertandingan mengadu kekuatan sihir seperti ini, dia bisa kehabisan tenaga dan semangat, padahal dia masih menghadapi lima orang lawan tangguh itu. Apa-apaan sih mereka itu J.O.K. Kui Bin Nyo Nyo berseru tak sabar. Kesempatan baik ini tak boleh ku lepaskan begitu saja dan dia pun lalu melompat ke depan, siap untuk menyerang Sumahon dengan pukulan Kiam Chi. J.Moi, jangan! T.W.A.O.K. Suloti meloncat, namun tidak keburu karena J.O.K. sudah lebih dulu bergerak, maka dia lalu mendorongkan kedua tangannya untuk mendorong wanita itu ke samping. Masih untung dorongan T.W.A.O.K. ini amat kuat karena ketika itu terdengar J.O.K. menjerit dan berbareng dengan dorongan T.W.A.O.K., dia terpelanting keras dan bergulingan lalu bangkit berdiri dengan muka pucat, tangan kirinya hitam seperti terkena api. Cepat T.W.A.O.K. menghampirinya dan setelah memeriksanya lalu memberi obat. Kiranya ketika J.O.K. menyerang tadi, baru saja tangannya mendekati antara dua orang yang berdiri dengan kedua lengan diluruskan itu, dia merasakan adanya getaran hawa yang luar biasa panasnya, akan tetap dibagaikan ada besis miraninya yang membetotnya masuk. Kalau tidak didorong oleh hawa pukulan T.W.A.O.K. dan dia sampai terbetot masuk di antara dua orang yang mengadu tenaga sihir itu, tentu tidak hanya lengannya yang sedikit hangus, melainkan tubuhnya bisa terbakar habis. Dia bergidik angeri. Wanita bermuka tengkorak yang biasanya ditakuti orang seperti iblis itu kini bergidik penuh rasa ngeri. Sementara itu, adu tenaga sihir antara Sumahan dan Durgan ini masih berlangsung terus. Wajah nenek yang berkulit hitam itu sekarang nampak pucat, sedangkan wajah pendekar super sakti penuh keringat dan dari kepalanya mengepul luat putih, seperti juga kepala Durgan ini. Selaka, pikir pendekar itu, nenek ini benar-benar kuat bukan main dan hatinya keras seperti baja, tidak mau mengalah sedikit pun juga. Apakah nenek ini hendak mengadu nyawa? Sungguh terlalu, karena dia merasa belum pernah bentrok dengan nenek ini. Sumahan makin merasa kelelahan karena getaran yang terasa olehnya amat hebat dan kuat sehingga dia harus membantu kekuatan sihirnya dengan singkangnya yang tentu saja jauh lebih kuat dibandingkan Durgan ini. Memang Durgan ini semenjak mudanya memiliki kekerasan hati yang luar biasa dan mempunyai watak yang enggan mundur dan pantang mengaku kalah. Apalagi setelah dia berubah menjadi nenek tua yang mulai pikun, kekerasan kepala itu agaknya makin menjadi-jadi. Kini dia merasa penasaran bukan main mengapa dia belum juga berhasil menundukkan orang muda itu. Tiba-tiba keluar suara gerengan dari dalam dadanya. Dengan mengongimkan Gerwoke melihat betapa dari uap yang mengepul di atas kepala nenek itu kini bergumpal-gumpal ke atas, membentuk bayangan dan ternyata nampak bentuk nenek itu yang kecil sudah terbungkus suap atau kabut, meluncur ke atas menuju ke arah pendekar supersakti. Inilah puncak dari ilmu sihir itu, yaitu Durgan ini seolah-olah memisahkan semangat dari tubuhnya dan semangat itu kini hendak langsung menyerang Sumahon. Sumahon mengenal ilmu ini dan dia pun sudah dapat melakukan hal yang sama. Akan tetapi sekali ini, kalau dia meniru perbuatan nenek itu, tubuhnya menjadi tidak terlindung sama sekali dan kalau ada yang menyerangnya dia tentu akan celaka. Maka Sumahon menjadi ragu-ragu, bagaimana dia harus menghadapi serangan nenek yang sudah nekat itu. Nini, jangan. Tiba-tiba di tempat itu muncul seorang kakek tua renta berpakaian sederhana. Begitu tiba di situ dan melihat keadaan Durgan ini, kakek ini lalu duduk bersilah di dekat Sumahon Dan tak lama kemudian dari kepalanya juga muncul luap bergulung-gulung yang membentuk bayangan seperti dirinya yang terbungkus Dan bayangan kecil ini meluncur naik menyambut bayangan nenek itu Bayangan kakek itu seperti membuat gerakan seolah membujuk agar si nenek kembali, akan tetapi bayangan nenek itu justru menyerangnya dengan hebat Siapakah kakek itu? Dia adalah si Tian Hoatsu, suami dari Durgan ini Seperti telah diceritakan di bagian depan, antara kakek dan nenek ini sebetulnya ada hubungan suami istri yang saling mencinta dan mesra Akan tetapi karena watak Durgan ini yang kukulai, aneh, mereka itu sering cekok, sering berpisah, bahkan sering pula berkelahi Dalam hal ilmu silat, si Tian Hoatsu yang kini menjadi guru Teng Chiang ing itu masih menang setingkat Akan tetapi dalam ilmu sihir, Durgan ini menang setingkat Seperti biasa, begitu bertemu dengan bekas suaminya ini, Durgan ini tidak mau dibujuk, tidak mau mengalah, malah menyerang mati-matian Tentu saja si Tian Hoatsu terkejut sekali dan sambil mempertahankan diri, dia berusaha membujuk Sumahon duduk bersilah dengan bengong dan terheran-heran Dia tidak berani lancang mencampuri, apalagi melihat betapa kakek itu selalu mengalah biarpun terdesak hebat dan menerima beberapa kali pukulan yang amat berat Tetapi tak lama kemudian, dua bayangan itu sama-sama meluncur kembali kepada raga masing-masing Keduanya mengeluh dan roboh terguling Semua orang terkejut karena nenek itu terengah-engah dan memegangi dadanya Sedangkan kakek itu muntah darah, lalu bangkit terhuyung dan menghampiri nenek itu Durgan ini, kau, kau kenapakah pertanyaannya itu diajukan dengan lembut dan penuh cinta kasih Kakek itu menjatuhkan dirinya berlutut dan merangkul nenek itu Diangkatnya kepala nenek itu dan disandarkan ke dadanya Ah, kau, kau terluka hebat oleh kekuatanmu sendiri Kenapa engkau selalu keras kepala? Nenek itu masih terengah-engah dan suaranya seperti orang tertawa Hihihi, kau, kau pun terluka parah Ahaha, suamiku, sakitkah? Maafkan aku Sungguh aneh, menggelikan dan juga mengharukan melihat kakek dan nenek itu saling berangkulan dan bersikap mesra Kemudian keduanya terguling dan terdengar dewa bongkok mengeluh Siancai, siancai, siancai Sumahon pun tahu bahwa kakek dan nenek itu keduanya telah tewas Luka-luka yang diderita kakek oleh pukulan-pukulan semangat nenek itu terlampau parah Sedangkan nenek itu agaknya telah menggunakan tenaga terlalu banyak sehingga terpukul sendiri dan keduanya menjadi korban dan tewas Atau boleh jadi juga karena usia mereka yang sudah terlalu tua sehingga memang sudah tiba saatnya untuk meninggal dunia Dia menarik napas panjang lalu bangkit berdiri Tubuhnya agak lemas, tenaga singkangnya banyak terbuang untuk melawan nenek tadi Dan untuk sementara dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan sihirnya yang seperti dikuras habis tadi Imkan girl oke, lihat akibat dari desakan kalian untuk mengadu kepandayan Sudah ada dua orang luar yang menjadi korban Sebaiknya kita sudahi saja perkelahian tiada guna ini, kata pendekar super sakti Apa? Mereka ini datang tanpa kita undang, dan mati karena perbuatan sendiri Apa sangkut pautnya dengan kami? Kami masih belum kalah bentak semo ke ban hawe asem jin Dan dia sudah bergerak lagi membuat tubuhnya berpusing lalu menyerang Diikuti oleh empat orang saudaranya Terpaksa Sumahan menggerakkan tongkat menjaga diri dan melawan Sekali ini Sumahan benar-benar terdesak hebat Tenaganya sudah banyak berkurang Tadipun, biar sudah dibantu dengan petunjuk dewa bongkok Masih sukar baginya untuk menandingi lima orang Imkan girl oke Dan dia baru dapat mendesak ketika dia mempergunakan sihir Kini dia tidak lagi mampu menggunakan sihir seperti tadi Dan singkangnya sudah banyak berkurang Maka tentu saja dia hanya mampu mengandalkan Soan Hang Lui Kun Untuk menghindarkan semua serangan Napasnya mulai memburu karena dia merasa lelah sekali Melihat keadaan lawan, T.W.A.O.K. girang sekali Dia lalu berteriak kepada adik-adiknya Adu tenaga Lima orang itu kini menyerang sekaligus Dengan pengerahan tenaga sekuatnya Sumahan tidak melihat jalan lain Kecuali menangkis dengan dorongan kedua tangannya pula Terjadilah adu tenaga singkang Tanpa telapak tangan mereka bertemu Akan tetapi dalam jarak yang kurang dari 1 meter Lima orang itu mengerahkan tenaga Dan terjadilah adu tenaga 1 lawan 5 Andai kata Sumahan tidak berkurang tenaganya Karena tadi memeras tenaga melawan durgang ini Kiranya dia dapat menandingi mereka Atau setidaknya dapat meloloskan diri dan meloncat untuk menghindar Akan tetapi tenaganya sudah berkurang dan dia tidak dapat mengelak lagi Dan kini setelah tenaga mereka bertemu dan melekat Tidak ada lain jalan kecuali melawan keras sama keras Dengan menancapkan tongkatnya di atas tanah Sumahan lalu menggunakan kedua tangannya untuk menolak serangan lawan itu Dia mempergunakan tenaga gabungan HWI yang singkang dan swatim singkang Gabungan tenaga yang kuat sekali Akan tetapi lawannya adalah orang-orang yang amat kuat Dan kini mereka menggabungkan tenaga Maka terasalah oleh Sumahan betapa pertahan lahan Dia mulai kalah tenaga dan keadaannya amat berbahaya Tiba-tiba dia merasa ada sebuah tangan menempel di pundaknya Dan tangan ini menyalurkan tenaga singkang yang amat kuat Pada saat itu, Sumahan sudah berada dalam keadaan berbahaya sekali bagi nyawanya Ia tahu bahwa tangan ini menyalurkan tenaga untuk membantunya Akan tetapi karena dia tahu bahwa penolong itu adalah Dewa Bongkok Padahal kakek itu sudah menderita luka parah Maka dia berseru, locian kual, jangan Akan tetapi terlambat sudah Dewa Bongkok sudah mengerahkan tenaganya Dan lima orang lawan itu terjengkang ke belakang Dan bergulingan dengan muka pucat Sumahan terlepas dari bahaya Akan tetapi dia melihat kakek berlengan buntung itu pun terhuyung Lalu duduk bersila dan tak bergerak lagi Locian puas Sumahan berteriak dan berlutut di dekat tubuh yang bersila Akan tetapi sudah menjadi mayat itu Lima orang lawannya sudah bangkit berdiri lagi Mereka tidak mengalami luka Akan tetapi hanya terkejut dan terdorong saja ke belakang sampai terjengkang Kini mereka memandang kepada Sumahan yang perlahan-lahan sudah bangkit berdiri Menghadapi mereka dengan sinar matu seperti matu naga berapi-api Inkan Gerowoke Lihatlah apa yang kalian lakukan Sungguh terkutuk kalian Beliau ini adalah Dewa Bongkok Penghuni Istana Gun Pasir Dan sedang menderita luka Kini akibat dari perbuatan kalian yang memaksaku bertanding Beliau sampai menjadi korban Sekarang, aku Sumahan tidak akan mau melepaskan kalian lagi Dan dengan kemarahan meluap-luap Sumahan Lalu menerjang dengan dasyat kepada lima orang itu Pada saat itu, begitu Sumahan menyebut nama Dewa Bongkok Penghuni dari Istana Gun Pasir Terdengar jerit seorang wanita dan nampak tubuh berkelebat cepat Lalu wanita itu berlutut dan menangisi mayat Dewa Bongkok Wanita ini adalah Hue E Li Tadinya, karena merasa sakit hati sekali mendengar ayah dari Tian Li Juga mencaci maki dia sebagai putri He Tiao Lomo Dan anak kandung pemberontak Kim Bong Sin Hue E Li melarikan diri sambil menangis Akan tetapi dia segera teringat kepada kakek berlengan satu itu Tidak, dia tidak boleh meninggalkan kakek yang amat baik kepadanya itu Dia akan kembali dan mengajak kakek itu pergi meninggalkan pendekar super sakti yang menyakitkan hatinya Ketika tiba di tempat itu, dia melihat pertempuran hebat antara pendekar super sakti melawan Imkan Gerooke Kemudian dia melihat betapa gurunya atau kakek berlengan satu itu membantu Sumahan Kemudian terhuyung dan duduk bersila kembali Ketika dia mendengar kata-kata pendekar super sakti bahwa kakek itu telah tewas dan bahwa kakek itu adalah Dewa Bongkok Hue E Li terkejut bukan main Terkejut dan juga amat berduka karena kakek yang ternyata adalah masih terhitung kakek gurunya sendiri itu Atau mertua guru dari Subonya telah meninggal dunia Maka dia menjatuhkan diri berlutut sambil menangis dan terseduh Sedan Kini, Sumahan yang sudah terdesak lagi oleh lima orang lawannya Menjadi makin repot karena berturut-turut muncul pula lima orang cebol sute dari Sooke bersama Mao Siao Moli Siluman Kucing Mereka itu datang-datang terus mengeroyok Tentu saja Sumahan makin terdesak hebat Kalau dia mau mempergunakan ilmu Soan Hang Lui Kun untuk melarikan diri Agaknya pendekar sakti itu masih akan mampu menyelamatkan diri dan tidak ada di antara lawan-lawannya yang akan mampu mengejarnya Akan tetapi, pantanglah bagi seorang pendekar besar seperti pendekar super sakti untuk lari meninggalkan gelanggang pertempuran Dia mempertahankan diri sedapatnya, biarpun dia sudah menerima beberapa kali pukulan dengan tenaga sakti yang membuat tubuhnya terguncang dan tergetar Namun dia masih mengamuk terus Ketika melihat darah remaja itu menangisi jenazah Dewa Bongkok, pendekar sakti ini masih sempat berkata Nona, lekas kau menyikir dari sini selagi ada kesempatan Lekas kau lari menyelamatkan diri, biar aku menahan mereka Tadinya, hati Hwee Ely penuh kemarahan terhadap pendekar super sakti karena sikap dan ucapannya yang menyakitkan hati Biarpun dia tahu bahwa pendekar itu tidak mengenalnya sehingga kata-katanya di depan Dewa Bongkok itu tidak dimaksudkan untuk ditujukan padanya Marah karena mengingat akan sikap Kian Lee dan sekarang sikap ayahnya yang sama pula Akan tetapi, begitu mendengar bujukan halus pendekar itu agar dia melarikan diri dan menyelamatkan diri Dia merasa kagum dan terharu juga Dia dapat melihat dengan jelas betapa pendekar itu dikurung hebat dan didesak oleh para musuhnya Tetapi pendekar itu tidak memikirkan kepentingan diri sendiri Melainkan mengkhawatirkan keselamatannya dan membujuk agar dia yang menyelamatkan diri Betapa mengagumkan dan dia teringat akan sikap dan watak Kian Lee yang juga demikian gagah perkasa dan bijaksana Hanya terhadap dia dan riwayat keturunannya mereka itu amat tidak bijaksana Kini, darah itu bangkit berdiri, sama sekali bukan untuk melarikan diri Tidak, orang-orang ini menjadi penyebab kematian kakek gurunya Atau juga gurunya karena dia telah diwarisi bermacam ilmu silat yang hebat Mana mungkin dia melarikan diri? Tidak, sebaliknya malah Dia harus membasmi orang-orang ini untuk membalas kematian Dewa Bongkok Tiba-tiba terdengar pekek nyaring melengking tinggi dan tubuh Wee Lee sudah bergerak ke depan Sekali kedua tangannya bergerak, dua orang cebol yang menjadi sute suoke itu terlempar sampai 5 meter jauhnya dan terbanting mati seketika Darah itu dalam kemarahannya telah mempergunakan satu di antara delapan jurus Cui Beng Pet Chiang yang baru-baru ini diwarisinya dari Dewa Bongkok Biarpun latihannya belum matang benar, namun dengan sekali pukul saja dia dapat membuat dua orang sute suoke terlempar dan tewas Maka dapatlah dibayangkan betapa hebatnya ilmu pukulan itu dan betapa kuatnya Sinkang yang berada dalam diri Wee Lee setelah Dewa Bongkok mengoparkan tenaganya kepada darah jelita itu Tentu saja tiga orang cebol yang lain terkejut setengah mati, demikian pula Mausiaw Moli Terutama sekali Mausiaw Moli Dia mengenal Wee Lee dengan baik karena bukankah darah itu masih keponakan muridnya sendiri? Melihat darah itu membantu pendekar super sakti, marahlah dia dan bersama tiga orang cebol yang lain dia sudah menerjang maju Bukan hanya dengan tangan kosong, tetapi menggunakan pedangnya yang bersinar hijau Akan tetapi Wee Lee sudah marah sekali, sepasang matanya mencorong dan hal ini adalah berkat tenaga Sinkang yang diterimanya dari Dewa Bongkok Begitu melihat sinar pedang hijau menusuk, dia miringkan tubuhnya Sekali tangan kirinya menekan ke bawah dan Krek terdengar bunyi dan pedang di tangan Mausiaw Moli telah patah Sebelum wanita cabul itu hilang rasa kagetnya, tangan kiri Wee Lee yang mematahkan pedang itu kini menyempok ke atas Dan Krek kembali terdengar suara di susul robohnya tubuh Mausiaw Moli yang telah patah tulang leharnya dan tewas seketika Bukan main hebatnya gerakan-gerakan dari Wee Lee itu, karena dia tidak ingat lagi akan keganasan pukulan-pukulan itu saking marahnya Dia terus menghadapi ketiga orang cebol yang lainnya, kemudian dia menggerakkan jurus keempat, tubuhnya merunduk ke bawah, kemudian kaki kiri ditarik ke belakang, tubuhnya seperti hampir bertiarap, akan tetapi kedua tangannya menyambar ke depan Terdengar teriakan-teriakan mengerikan dan tiga orang cebol itu terpelanting ke kanan-kiri tanpa dapat bangkit kembali karena ada yang kepalanya retak, ada yang tulang-tulang dadanya remuk terkena sambaran hawap pukulan jurus mukjijat itu Sungguh sukar untuk dipercaya Dalam tiga jurus saja darah remaja itu telah mampu membunuh lima orang cebol yang amat lihai itu dan juga menewaskan Mausiaw Moli yang merupakan seorang tokoh besar dalam dunia sesat Bukan hanya Imkan Gerowoke yang terkejut setengah mati, juga Sumahon sendiri memandang dengan penuh keheranan, kekaguman, akan tetapi juga agak ngeri melihat keganasan yang luar biasa itu Kini Hwe Ali menerjang maju ke arah lima orang Imkan Gerowoke yang masih mengurung dan mendesak Sumahon yang sudah menderita luka-luka oleh pukulan-pukulan sakti Melihat ini, Semoke alias bekas Koks Unepali yang merasa sudah mengenal betul tingkat kepandayan Nona muda itu, cepat meloncat maju Eh, Nona, mengapa engkau membela musuh? Hayo kau menyerah sebelum terpaksa aku menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Ngawoke untuk dipermainkan habis-habisan Ternyata Semoke memandang rendah kepada Nona ini Memang betul bahwa Nona ini telah merobohkan enam orang itu, akan tetapi Semoke pun memandang rendah kepada enam orang itu Sambil menyeringai dia mementang kedua lengannya dan melangkah maju, sikapnya menakutkan Kemarahan Hwe Ali makin memuncak Keparat, engkau ini manusia busuk, di mana-mana selalu mendatangkan kejahatan Engkau harus menebus kematian Loh Chiampo itu dengan nyawamu yang tak berharga Huh, bocah tak tahu diri Semoke dan Hwe Aseng Jin marah sekali dan menubruk ke depan Gerakannya cepat bukan main dan ada angin berputar yang mengurung diri Hwe Ali hingga darah itu sukar mencari jalan keluar dari serangan ini Kedua tangannya yang besar itu mencengkeram dari kanan kiri Hwe Ali memang tak berniat untuk mengelak Melihat kedua tangan itu menyambar, dia pun lalu menyambut dengan kedua lengannya pula Menangkis sambil mengerahkan tenaga dari pusarnya Duk, ges Hebat sekali benturan antara sepasang lengan yang besarnya melebih betis Hwe Ali sendiri dengan dua lengan kecil halus dari darah itu Tubuh Hwe Aseng Jin terpental sampai 4 meter dan dia terbanting jatuh, debu mengepul dan dia bangkit sambil menyeringai karena tulang lengan kirinya patah Melihat ini T.W.A.O.K. terkejut dan dia mengeluarkan bentakan nyaring, menubruk ke arah Hwe Ali dengan mengerahkan seluruh tenaganya Kembali Hwe Ali menyambut tanpa mengelak, melainkan tiba-tiba dia berlutut dengan kaki kiri, tangan kiri menekan tanah dan tangan kanan dipukulkan atau didorongkan ke depan dengan tangan terbuka Inilah pukulan dari jurus Cui Beng Pak Chiang, dengan mengandalkan tenaga yang meminjam tekanan pada bumi Des, tubuh orang pertama dari Imkan Gero Oki itu terputar-putar dan dia nyaris terbanting kalau saja dia tidak cepat meloncat dan membuat salto untuk mematahkan daya luncur tubuhnya Dia tidak terluka, tetapi merasa dadanya sesak dan dia memandang dengan matel, terbelalak ke arah Hwe Ali Kemudian dia membalikan tubuh dan berseru kepada empat orang saudaranya Pergi, angin keras itulah tanda bahwa pihak musuh terlalu kuat dan lima orang Imkan Gero Oki itu pun berlari-larian secepatnya dengan hati jari Sumahon yang menderita luka berdiri sambil memandang darah itu penuh rasa kagum Ahaha, sungguh hebat, engkau agaknya telah menerima ilmu-ilmu dari lociampu ini, Nona Hwe Ali hanya mengangguk, sikapnya dingin Akan tetapi pada saat itu, wajah Sumahon menjadi pucat dan orang tua ini mengatupkan bibir kuat-kuat menahan nyeri, kemudian tubuhnya bergoyang-goyang Hwe Ali memandang wajah itu dan teringatlah dia kepada Tian Li Betapa miripnya wajah itu dengan wajah kekasihnya Timbul rasa kasihan di dalam hatinya Kau, kau terluka, lociampu Sumahon menarik napas panjang Sedikit tidak mengapa Untung ada engkau yang hebat, Nona Siapa namamu? Nama saya Kim Hwe Ali, lociampu Hwe Ali menanti dengan jantung berdebar Akan tetapi nama itu tidak mendatangkan pengaruh apa-apa terhadap pendekar itu sehingga legalah hatinya Pendekar ini belum pernah mendengar namanya dan tidak tahu bahwa di alah darah yang tadi dicelanya sebagai putri penjahat Hektiaw Lomo dan anak kandung pemberontak Kimbo Usin Sebut saja aku Paman, Hwe Ali Dengan kepandayan yang kau miliki, lewat beberapa tahun lagi saja belum tentu aku akan dapat menandingimu Maka jangan menyebut kulut siampu Kalau tidak ada engkau yang agaknya telah mewarisi ilmu-ilmu hebat dari Dewa Bongkok Kiranya sekarang aku sudah mati pula seperti dia Ah, kasehan, seorang tokoh besar harus tewas dalam kesunyian Kita harus menyempumakan semua jenazah itu dan memperabukan mereka Semua Hwe Ali bertanya, heran Juga jenazah delapan orang itu Sumahon mengangguk, berbalik dia bertanya, ya, mengapa tidak? Tentu saja aku hanya ingin menyempumakan jenazah lociampu itu saja, lo, alh, aman Delapan jenazah yang lain itu adalah jenazah penjahat-penjahat Ahaha, Hwe Ali, jangan kau berpendapat demikian Betapapun jahatnya mereka, kini mereka telah mati, telah menjadi jenazah Tidak ada jenazah yang jahat, bukan? Hwe Ali memandang tajam dan Sumahon Damdiam harus mengagumi sepasang metu yang demikian tajamnya itu Memang setelah dia mewarisi sinkang dari Dewa Bongkok Sepasang matu darah itu mencorong seperti sepasang netu seekor naga sakti Jadi kalau begitu kita tidak boleh membenci semua orang yang telah mati, paman? Ya, begitulah Yang jahat itu perbuatannya, bukan orangnya Biarpun pada waktu hidupnya mereka itu amat jahat sekali Ya, kita tidak boleh membencinya, bahkan harus mengasihani mereka Hayo kau bantu aku mempersiapkan pembakaran besar untuk mereka Mereka lalu mengumpulkan kayu-kayu besar yang kering dan ranting-ranting berikut daun-daun kering Menumpuknya sampai banyak sekali Kemudian, dibantu oleh darah itu, Sumahon menumpuk jenazah si Tianho Atsu Berganini, Mau Siaw Moli dan lima orang kakek cebol ke atas tumpukan kayu Sedangkan jenazah Dewa Bongkok diletakkan di atas tumpukan kayu tersendiri oleh W.E.L.I. yang tetap berkeras untuk memisahkan jenazah kakek Bongkok itu Aku hendak menyimpan abu jenazah beliau, paman, katanya sebagai alasan ketika dia hendak memisahkan pembakaran jenazah itu Eh, haha, untuk apa? Untuk kuserahkan kepada yang berhak menerima Menurut, cerita beliau sebelum meninggal dunia, beliau mempunyai seorang murid yang bernama Kawokokcu Nah, aku ingin mencarinya untuk menyerahkan abu jenazah beliau kepadanya Sumahon mengangguk Memang benar Muridnya adalah naga sakti gulun pasir yang bernama Kawokokcu Engka sungguh berbakti sekali kepada Dewa Bongkok, W.E.L.I. Mereka lalu membakar tumpukan kayu di mana jenazah-jenazah itu diletakkan Sambil menanti jenazah-jenazah itu terbakar dan menjadi abu Sumahon mengajak W.E.L.I. bercakap-cakap Dia amat tertarik kepada gadis ini, seorang gadis yang selain cantik jelita penuh kelembutan juga mengandung kekuatan hebat, kelincahan, kejujuran dan keberanian dengan hati yang keras, mengingatkan dia pada lulu istrinya yang kedua ketika masih muda Engkau berbakti sekali kepada orang tua itu Apakah engkau muridnya? Melihat bahwa engkau telah mewarisi ilmu-ilmunya, tentu engkau diambil murid olehnya Tidak, lo, eh, paman Kami kebetulan saja bertemu ketika dia dalam keadaan terluka dan akan dibunuh oleh mau Eh, wanita yang telah tewas itu, dia menuding ke arah tumpukan jenazah yang terbakar Melihat seorang kakek terluka tak berdaya hendak dibunuh, aku lalu melindunginya Aku tentu kalah oleh wanita itu kalau tidak diberi petunjuk oleh Dewa Bongkok Kemudian kami melakukan perjalanan bersama dan lalu beliau menurunkan ilmu-ilmunya kepada aku Berapa lama engkau dilatihnya? Kurang lebih tiga bulan Ah, tiga bulan dan engkau sudah sehebat itu Tentu sebelumnya engkau telah mempunyai kepandayan lumayan Dan engkau mengenal wanita yang kau bunuh itu agaknya Hwee Eli mengangguk Aku pernah melihatnya, dia berjuluk Mao Siaw Moli, seorang penjahat wanita yang amat kejam Bukan men, Hwee Eli, melihat usiamu tentu tidak lebih dari sembilan belas tahun Baru delapan belas, paman Nah, masih amat muda remaja, akan tetapi agaknya pengalamanmu di dunia kangong sudah amat luas Dan engkau memiliki kepandayan begini tinggi Eh, dimanakah tempat tinggalmu dan siapakah orang tuamu? Ditanya demikian, tiba-tiba saja Hwee Eli menutupi mukanya dan menangis Teringat dia betapa dia hidup sebatang kera Betapa dia tidak mempunyai keluarga sama sekali Bahkan Mao Siaw Moli yang dulu dianggap sebagai bibir gurunya baru saja mati olehnya Kekasihnya meninggalkannya Juga subonya agaknya membencinya karena dia keturunan pemerontak Dan orang yang amat baik kepadanya Kakek berlengan buntung yang ternyata kakek gurunya juga itu baru saja meninggal Dan kini jenazahnya masih dimakan api Siapa tidak akan menjadi sedih mendengar pertanyaan itu? Apalagi yang mengajukan pertanyaan adalah orang yang diharapkannya menjadi ayah mertuanya Akan tetapi yang tadi mengeluarkan caci maki kepadanya Makin diingat, makin sedih hatinya Dan dia menangis sampai mengguguk Sumahon memandang dengan wajah berseri Benar-benar serupa dengan lulu gadis ini Bukan wajahnya yang mirip, melainkan wataknya Begitu mudah menangis Dia merasa kasihan sekali karena dia dapat menduga bahwa tentu terjadi hal-hal yang hebat atas diri gadis ini Hal-hal yang membuat hatinya merasa sengsara dan berduka Akan tetapi dia tahu bahwa kalau seorang wanita menangis karena duka Biarkanlah dah menangis, jangan diganggu, jangan dihibur Karena selama air matanya belum habis ditumpahkan Hiburan-hiburan bahkan akan makin memperpanjang kesedihannya Setelah tangisnya reda dan menyusuti air mata Bahkan mengeringkan hidung yang menjadi berair karena tangis Begitu saja dengan sapu tangan di depan Sumahon Tanpa malu-malu sebagai seorang gadis yang terbuka dan polos Sehingga malah jauh daripada menimbulkan jijik Heweli lalu berkata, suaranya masih terisak Aku sudah tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai sanak keluarga, tak mempunyai tempat tinggal lagi Dan harap jangan tanya siapa orang tuaku Karena hal itu hanya membuat hatiku makin sengsara saja Sumahon mengangguk-angguk Hem, agaknya hatimu menderita penasaran besar Heweli Katakanlah siapa yang sudah membuatmu penasaran Dan aku berjanji akan membantumu Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi penerangan dalam kegelapan hatimu Ah, benarkah? Paman tiba-tiba darah itu mengangkat mukanya memandang dan ada senyum di bibirnya Dan Matthew berseri, biarpun masih ada dua titik air Matthew yang baru saja turun ke atas pipinya Sungguh tiada bedanya dengan Lulu Sumahon membayangkan Lulu ketika masih muda Persis seperti darah ini, mudah menangis dan mudah tertawa Mengapa Paman hendak membantuku sekuat tenaga? Apakah untuk membalas bantuanku kepada Paman tadi ketika Paman dikeroyok orang jahat? Tidak, Heweli Andai kata engkau tidak pernah membantuku sekalipun Aku akan tetap membantumu dengan sungguh hati Mengapa, Paman? Mengapa Paman demikian baik kepadaku sepasang Matthew itu Seperti hendak menembus ke dalam dada dan suaranya penuh desakan Karena aku suka kepadamu, Heweli Engkau mengingatkan aku akan istriku Lulu di waktu dia masih semuda engkau Ah tiba-tiba kedua pipi darah itu menjadi merah sekali dan agaknya dia menjadi gugup Dan untuk menutupi kegugupannya itu dia berlari mendekati tempat pembakaran jenazah Dewa Bongkok Dan menambah kayu kering pada api yang masih berkobar itu Setelah mereka berdua duduk kembali di tempat yang sejuk Cukup jauh dari tempat pembakaran itu agar jangan terlalu terserang oleh bau yang keras dari jenazah yang terbakar itu Heweli berkata, tidak ada sesuatu yang perlu bantuanmu, Paman Aku hanya bingung kemana aku harus mencari murid Dewa Bongkok untuk menyerahkan abu jenazahnya Aku akan menemanimu dan membantu mencari kau kocu, Heweli Setelah apa yang terjadi tadi, dan selama Gowoke masih berkeliaran Tentu akan berbahaya sekali kalau engkau melakukan perjalanan seorang diri saja Memang kepandayanmu hebat, tetapi mereka berlima itu merupakan lawan yang amat tangguh Dengan kepandayan kita berdua, ku kira kita akan dapat menanggulangi mereka Juga aku perlu pergi ke selatan lagi untuk mencari dua orang puteraku Jadi Paman tidak kembali ke Pulau Es? Sumahon menggeleng kepala dan menarik napas panjang Pulang tanpa disertai putera-puteraku, aku tentu akan menghadapi dua orang wanita yang marah persis engkau Jantung di dalam dadah Heweli berdebar tegang Hampir dia bertanya siapakah lulu itu? Ibu kandung Tian Bu atau Tian Li? Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani bertanya Karena dengan demikian berarti dia akan membuka rahasia dirinya Mereka harus menanti sampai sehari penuh dan menjelang malam Barulah pembakaran jenazah itu selesai Abu jenazah si Tian Ho Atsu, berganini, mau siau moli dan lima orang cebol dikubur di bawah sebatang pohon oleh Sumahon Sedangkan Abu jenazah dewa bongkok dibungkus kain oleh Heweli, kemudian digendongnya di punggu Malam itu juga Sumahon dan Heweli melakukan perjalanan menuju ke selatan, melintasi gurun pasir dalam cuaca terang bulan yang amat indah Mereka berhenti di dalam hutan di seberang gurun pasir itu, membuat api unggun dan beristirahat Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Heweli telah menghidangkan panggang ayam hutan untuk Sumahon Sumahon tersenyum dan mengelus jenggotnya, memandang kepada darah itu dengan sinar mata penuh kasih sayang Terima kasih, anak yang baik, kau makanlah daging ayam itu Eh, haha, kenapa, paman? Aku sengaja menangkap dan memanggangnya untuk paman Sejak kemarin paman tidak pernah makan, tentu lapar Nah, silakan, lumayan untuk sarapan pagi, paman Terima kasih, engkau memang baik sekali Akan tetapi sayang, aku tak pernah makan daging lagi selama beberapa tahun ini, Heweli Kau makanlah sendiri, aku tidak biasa makan daging Ah, kalau begitu, biar ku carikan sayur-sayur untuk paman Dan sebelum pendekar itu sempat mencegah, darah itu telah meloncat dan lari pergi memasuki hutan Sampai lama dia pergi dan akhirnya dia datang kembali membawa banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat dimasak Nah, ini buah-buah segar, paman Sayang tidak ada tempat untuk memasak sayur-sayuran ini Tidak apa, buah-buahan ini cukuplah Mereka kemudian makan Sumahon makan buah-buahan segar dan Heweli makan panggang daging ayam Mereka makan sambil bercakap-cakap Paman, mengapa paman tidak makan daging? Apakah karena agama yang paman anut melarang paman makan daging? Tidak, Heweli Lalu mengapa? Apakah paman menjalani kehidupan suci, sehingga tidak mau makan barang berjiwa? Sumahon tersenyum lebar Apakah kalau tidak makan barang berjiwa itu lalu menjadi suci? Tidak, Heweli Bukan untuk menjalani kehidupan suci Lalu untuk apa, paman gadis ini benar-benar keras hati dan belum puas kalau belum dijawab pertanyaannya Persis lulu Bukan untuk apa-apa, anak baik Hanya aku melihat bahwa makan sayur dan buah saja lebih baik untuk diriku lahir batin Karena itulah aku tidak makan daging Dan sekarang aku telah terlanjur tidak suka Jadi, aku tidak memaksa diri yang tidak suka Nah, puas sudah? Heweli terbelalak Akan tetapi lalu mengerti maksud pendekar kaki buntung itu dan baru dia merasa bahwa dia terlalu mendesak Ahaha, maaf, paman Aku sudah puas Paman jujur, tidak seperti orang-orang yang ingin disebut suci dan pura-pura tidak mau makan daging Padahal kalau melihat orang makan daging dia mengilar Sumahon tertawa mendengar ucapan ini Makin lama mereka melakukan perjalanan bersama, makin suka dia kepada Heweli dan di dalam hatinya dia merasa menyesal mengapa putra-puterannya tidak mencari jodoh seperti darah ini Mengapa mereka, menurut berita dari mulut Imkangrooke, malah tergila-gila kepada anak seorang pemberontak? Gila benar Diam-diam dia mengambil keputusan untuk mengambil darah ini sebagai mantu, entah dijodohkan dengan Tian Bu atau dengan Tian Li Akan tetapi sebaiknya dengan Tian Li, karena Tian Li orangnya pendiam dan tenang, cocok kalau mendapatkan seorang istri seperti ini lincahnya Seperti dia dengan Lulu Tian Bu ataknya keras, kalau bertemu gadis ini, sama kerasnya, kelak bisa menimbulkan keributan Ah, bagaimanapun juga, dia harus mengambil darah ini sebagai mantunya Beberapa pekan kemudian mereka melewati tembok besar Bukan hanya Sumahon yang amat tertarik dan suka kepada darah itu, sebaliknya Heweli juga amat kagum kepada pendekar ini Demikian tenang, demikian bijaksana, demikian kuat, dan demikian gagah perkasa, penuh pengertian Akan tetapi, hatinya masih terasa sakit kalau dia teringat akan pandangan Tian Li dan juga pendekar sakti ini terhadap dirinya dengan mengingat keturunan orang tuanya Heweli dapat menduga bahwa gurunya dan suaminya tentu masih berada di selatan Setelah suami burunya, Kau Kok Chu, yaitu murid dari Dewa Bongko itu berhasil menyelamatkan keluarga Jenderal Kau Liang yang tertawan dalam benteng Tentu gak akan mengatur keluarga yang telah ditinggal mati ayahnya itu Dan karena kabarnya keluarga itu telah diusir dari Kota Raja secara halus, maka tidak mungkin kalau keluarga itu kembali ke Kota Raja, tentu ke kampung halaman dari mana keluarga kau berasal Dan gak akan mencari ke sana Akan tetapi semua ini tidak dia beritahukan kepada pendekar super sakti yang diam-diam juga ingin lebih dulu mencari putranya untuk diperkenalkan dengan darah pilihannya ini Suatu hari, pagi-pagi sekali mereka tiba di persimpangan jalan Menurut pengetahuan Heweli yang pernah mendengar penuturan subonya tentang kampung halaman keluarga Jenderal Kau Mestinya mereka mengambil jalan yang kanan, yang menuju ke Kenglem di mana keluarga kau berasal Akan tetapi Sumahan ingin mengambil jalan yang kiri Karena Heweli ingin cepat-cepat menyerahkan abu jenazah itu kepada suami burunya Maka dia membantah dan bertanya, mengapa Paman hendak mengambil jalan itu? Apakah Paman sudah mempunyai petunjuk bahwa kesanalah kita harus mencari murid Dewa Bongkok? Sumahan menarik napas panjang Jangan khawatir, Heweli Mencari kau kok cu boleh nanti saja dan aku serta anak-anakku pasti akan membantumu Aku ingin lebih dulu menemukan putra-puteraku, baru kami akan membantumu mencari sinaga sakti gulun pasir itu Ah, urusan kematian Dewa Bongkok merupakan urusan yang sangat penting bagi muridnya, Paman Kenapa Paman tergesa-gesa hendak mencari putra Paman? Karena aku hendak memperkenalkan engkau kepada mereka, anak yang baik Heweli terbelalak memandang wajah yang berseri lembut itu Eh, mengapa? Apa maksudnya Paman hendak memperkenalkan aku kepada mereka? Pendekar itu menarik napas panjang lalu duduk di tepi jalan itu Kau duduklah, Heweli, dan dengarkan kata-kataku Gadis itu memandang heran, lalu duduk di depan pendekar itu, di atas sebuah batu bundar Heweli, semenjak berkenalan denganmu, bahkan semenjak melihat engkau dengan gagah perkasa melawan musuh-musuh yang tangguh itu Kemudian setelah melakukan perjalanan bersamamu, terus terang saja timbul rasa suka yang mendalam di hatiku Engkau makin mengingatkan aku akan istriku ketika dia masih muda Maka, semenjak beberapa hari ini, aku telah mengambil keputusan hati untuk mengambil engkau sebagai mantuku Ah Heweli terbelalak memandang, jantungnya berdebar tegang Maafkan, nak, bukan aku ingin lancang dan memandang rendah kepadamu Akan tetapi mengingat bahwa engkau tidak mempunyai orang tua atau sanak keluarga lagi Maka aku bicara begini terus terang kepadamu Aku yakin bahwa engkau cocok sekali untuk menjadi istri Tianli, puteraku Sumahon tidak melanjutkan kata-katanya karena terkejut melihat darah itu meloncat bangun bagaikan disengat kehuang pantatnya Darah itu berdiri dan memandang kepadanya dengan muka merah sekali Kemudian terdengar dia berkata, Paman, aku telah mendengar percakapan Paman dengan lociampu dewa bongkok tempoh hari Bukankah puteramu itu telah mempunyai seorang kekasih? Kini Sumahon juga bangkit berdiri dan mengepal tangan kanannya Tidak, aku akan memutuskan hubungan yang tidak tepat itu Mengapa, mengapa tidak tepat, Paman? Sumahon tidak dapat melihat betapa suara darah itu agak gemetar Karena dia sendiri sedang marah memikirkan keadaan puteranya Dia harus memutuskan hubungan itu dan menikah denganmu Aku yakin bahwa aku akan dapat menyadarkan Tianli Bahkan menurut dewa bongkok Dia pun sudah sadar dan telah meninggalkan gadis anak si jahat Hek Tiaw Lomo Dan keturunan pemberontak rendah itu sepasang meti majikan pulau es ini bersinar-sinar penuh kemarahan Dia merasa terhina kalau harus menjadi besan orang-orang seperti penjahat dan pemberontak itu Dan terjadilah hal yang aneh Yang membuat pendekar super sakti berdiri terbelalak memandang gadis itu Hwe Eli berdiri tegak, kedua tangannya bertolak pinggang Mukanya merah padam dan kedua matanya basah akan tetapi mengeluarkan sinar kemarahan yang berapi-api Yang ditujukan kepadanya Bagus sekali, Paman Baru saja beberapa hari yang lalu Paman memberi kuliah kepadaku bahwa kita tidak boleh membenci orang yang telah mati betapapun jahatnya dia Dan kini Paman memperlihatkan kebencian kepada Kim Bong Sin dan keluarganya yang telah terbasmi dan binasa semua sebagai keluarga pemberontak Apakah Paman sendiri di waktu mudanya tidak pernah memberontak? Pemerintah Manchu sekarang ini, ketika pertama kali menyerbu ke selatan, bukankah mereka pun pemberontak? Dan Paman juga membenci Hek Tiaw Lomo, karena dia itu ketua pulau neraka Lupakah Paman bahwa istri Paman sendiri, bibi lulu itu, ibu kandung dari, eh, putera mukian li itu, pernah pula menjadi pemberontak dan juga menjadi ketua pulau neraka? Apa hubungannya anak dengan kejahatan atau pemberontakan atau penyelelengan orang tuanya? Mengapa anaknya diikutkan bertanggung jawab dan kebagian nama buruk yang harus Paman benci pula? Adilkah itu? Benarkah itu? Layakah itu bagi seorang pendekar sakti seperti Paman ini mempunyai jalan pikiran yang demikian pici, dangkal dan tidak adil? Wajah Sumahon menjadi pucat, kemudian menjadi merah kembali Tergagap-gagap dia berseru, Hwe Eli, kau Hwe Eli membanting-banting kaki kanannya, demikian kerasnya sampai tanah di sekitar tempat itu terguncang Sudahlah, aku tidak suri berjodoh dengan anak Paman yang mulia dan setinggi langit itu Aku adalah anak pemberontak, anak penjahat, sebaliknya Paman dan keluarga Paman adalah keluarga langit Sudahlah dia terguguk menangis dan melarikan diri secepatnya pergi meninggalkan Sumahon yang berdiri melongo Hati Sumahon mendorong untuk mengejar, akan tetapi dia lalu teringat dan tidak jadi menggerakkan kakinya Gadis seperti Hwe Eli ini, seperti juga lulu dulu, tidak mungkin dapat ditundukan dengan bujukan atau paksaan Sudahlah, dia sendiri yang bersalah Pendekar ini tersenyum Sudah setua, ini masih begitu tolol Tentu saja Tentu saja Hwe Eli adalah gadis yang dicinta oleh Tian Li itu Gadis anak angkat Hek Tiau Lomo, puteri kandung Mendiang Kimbo Usin Mengapa dia begitu bodoh? Gadis itu datang bersama Dewa Bongkok Bahkan telah menjadi murid Dewa Bongkok dan Lo Chiampuo itu datang untuk membicarakan urusan perhubungan gadis itu dengan Tian Li Pantas saja gadis itu dahulu lari sambil menangis ketika mendengar dia mencela gadis itu sebagai keturunan penjahat dan pemerontak Seperti disambar halilintar, pendekar sakti ini sadar Dia seperti dihadapkan sebuah cermin besar di mana dia memandang kepada dirinya sendiri Melihat betapa dia masih dikuasai oleh watak sombong Ingin mengangkat diri dan keluarga sendiri Mempunyai gambaran yang amat agung terhadap keluarga sendiri yang pada hakikatnya perluasan dari diri sendiri pula Sehingga dia memandang rendah kepada golongan lain Terutama yang dianggapnya hina seperti penjahat dan pemerontak Dan gadis dengan kemarahannya yang khas seperti lulu itulah yang menyadarkannya Sampai berjam-jam lamanya Sumahon berdiri seperti patung di tempat itu Tak pernah bergerak akan tetapi mbak cebatinnya mengamati dirinya sendiri dan dia merasa malu, malu sekali Aih, betapa lulu akan marah sekali kalau mendengar akan sikapnya selama ini Dan kenapa Tian Li juga memandang rendah kepada gadis yang menjadi kekasihnya itu setelah mendengar bahwa gadis itu anak pemberontak? Mengapa Tian Li setolol itu? Setolol dia? Apa hubungannya seorang anak dengan penyelewengan orang tuanya? Mereka adalah manusia-manusia lain yang hanya kebetulan saja dihubungkan sebagai ayah dan anak Akan tetapi, bukankah ayah dan anak merupakan dua orang manusia yang memiliki pikiran sendiri, hati sendiri, kesadaran sendiri, selera sendiri? Sadarlah kini Sumahon Sadarlah dia bahwa selama ini, dialah yang kehilangan kewaspadaan sehingga tanpa disadari dia bersikap yang tidak benar Sikap dan perbuatan yang tidak benar hanya dilakukan oleh manusia yang pada saat itu tidak sadar Apabila manusia sadar setiap saat, waspada setiap saat memandang dirinya sendiri, setiap gerak-gerik badan dan batinnya sendiri, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak benar Karena, setiap perbuatan yang tidak benar itu pun akan nampak olehnya dan karenanya tentu tidak akan dilakukannya Kewaspadaan bukanlah suatu hal yang boleh dilakukan sekali waktu atau pada waktu-waktu tertentu saja Kalau dilakukan berselang-seling, maka terjadilah apa yang kita lihat dalam kehidupan manusia ini Di waktu tidak waspada, melakukan dosa, setelah sadar dan waspada, menyesal dan minta ampun, bersumpah tidak akan lagi melakukan perbuatan itu Kemudian, dalam keadaan tidak sadar lagi, diulanginya perbuatan itu, lalu sadar dan minta ampun lagi Demikianlah kita terseret ke dalam lingkaran setan yang tiada habisnya Kewaspadaan harus selalu ada pada kita setiap saat, timbul dari pengamatan setiap saat, timbul dari perhatian sepenuhnya yang kita curahkan terhadap diri sendiri dalam saat apapun Selagi melakukan atau mengatakan atau memikirkan apapun Pengamatan penuh kewaspadaan, penuh perhatian inilah kesadaran Kalau kita membiarkan diri kosong tanpa kewaspadaan, maka iblis berupa pikiran yang selalu mengejar kesenangan akan masuk dan menyarat kita kepada kesesatan Waspada dengan pengamatan tanpa pamri ingin mengubah Waspada dengan pengamatan tanpa adanya si aku yang mengamati, karena si aku adalah yang diamati pula Waspada terhadap si aku, pikiranku, kedukaanku, kemarahanku, kebencianku Waspada terhadap semua ini tanpa ingin mendapatkan apapun, inilah satu-satunya yang dapat menimbulkan pengertian Lebih dari tiga jam pendekar sakti itu berdiri seperti patung Kemudian dia tersenyum, sama sekali tidak marah oleh sikap dan kata-kata W.E.L.I. tadi Bahkan dia berterima kasih, karena justru darah remaja itulah yang telah menggugahnya dari mimpi yang membawanya kepada kesesatan Betapa dia telah memberi kuliah kepada W.E.L.I., seperti dikatakan darah itu Tentang tidak membenci orang jahat sekalipun yang sudah mati Akan tetapi sikapnya menentang hubungan putranya karena si gadis itu anak penjahat dan pemberontak Sudah merupakan suatu kebencian pula yang terselubung Ah, betapa mudahnya memberi nasihat namun betapa sukarnya melaksanakannya sendiri Ini semua takkan terjadi kalau dia selalu waspada setiap saat mengamati diri sendiri Sehingga dia akan waspada ketika memberi nasihat, waspada pula ketika berbuat Akanku cari Tian Li, akanku bereskan semua yang tidak benar selama ini katanya kepada diri sendiri Dilain saat pendekar sakti itu telah berkelebat pergi, menggunakan ilmunya untuk berlomcatan dan melakukan perjalanan cepat sekali Dugaan Hui E Li memang tepat Setelah beberapa hari lamanya dia berputar-putar di daerah Kang Lam Akhirnya dia dapat memperoleh keterangan di mana adanya keluarga Jenderal Kau Liang Yaitu di dusun Lok Yung di kaki sebuah berukit kecil yang sunyi Cepat dia menuju ke dusun itu dan dari jauh dia sudah melihat subonya sedang duduk di depan sebuah rumah yang cukup besar Bersama Kau Kocu dan juga Chin Leong Bukan main girangnya hati Hui E Li Akan tetapi di samping kegirangan ini dia pun merasa terharu karena dia membawa berita duka Dan juga tegang dan gelisah melihat subonya Teringat betapa subonya sudah tidak mau mengakuinya lagi sebagai murid Karena dia adalah keturunan pemerontak Enci Hui E Li Chin Leong yang masih mengenal daerah yang dulu suka memondongnya dan mengajaknya bermain-main itu segera lari menyambut kedatangan Hui E Li Suami istri perkasa itu pun memandang Hui E Li merangkul dan memondong Chin Leong Lalu dia menghampiri suami istri itu menurunkan Chin Leong dan tanpa terasa lagi air mata membasai pitih Hui E Li Dia selalu menganggap subonya sebagai pengganti ibu Akan tetapi mengingat betapa wanita di depannya yang amat dihormatinya Dikaguminya dan juga dicintanya itu kini tidak lagi mau mengakuinya sebagai murid Sungguh membuat hatinya terasa sedih sekali Apalagi kalau dia teringat akan semua pengalamannya yang pahit Dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan mereka Dia tidak berani menyebut subo atau suhu kepada mereka Mengingat betapa subonya telah mematahkan pedang dan menyatakan hubungan mereka sebagai guru dan murid telah putus Tidak, dia tak akan mengemis minta diakui lagi sebagai murid Bisik hatinya yang keras, kedatangannya bukan untuk itu, melainkan untuk menyerahkan abu jenazah Sambil berlutut dan dengan muka menunduk dia lalu berkata Harap Tai Hiap dan Li Hiap berdua sudi memaafkan aku kalau aku datang mengganggu Tanpa diketahui oleh Wee Ely, suami istri itu saling lirik ketika mendengar sebutan Li Hiap dan Tai Hiap itu Sebaliknya dari subo dan suhu Kau Kocu tersenyum pahit dan pandang matanya menegur istrinya Sedangkan Cheng Cheng kelihatan terharu, namun ditahannya dengan hatinya yang keras Memang dia sudah menceritakan kepada suaminya bahwa dia memutuskan hubungan dengan Wee Ely karena ternyata bahwa Wee Ely adalah adik dari musuh mereka, yaitu adik dari Kim Chu Yan yang telah menculik Chin Leong, atau juga puteri dari mendiang pemberontak Kim Bo Sin Mendengar penuturan istrinya itu, kau Kocu sudah mengingatkan istrinya bahwa tindakan istrinya itu terburu nafsu dan tidak adil Akan tetapi karena sudah terlanjur maka mereka berdua tak dapat berbuat apa-apa lagi Dan kini, darah itu datang dengan sikapnya yang masih amat baik, datang-datang berlutut dan menyebut mereka Tai Hiap dan Li Hiap Sejenak mereka bertiga merasakan suasana yang sama sekali tidak enak, karena biasanya pertemuan antara mereka tentu amat mengembirakan Karena Wee Ely adalah seorang darah yang lincah jenaka dan yang selalu mengembirakan suami istri itu dengan sikapnya yang manja Kini gadis itu berlutut dan menitikan air mata, menyebut mereka dengan sebutan seperti orang asing Akhirnya Kocu memecahkan kesunyian yang tidak enak itu dengan berkata halus Wee Ely, tentu saja engkau tidak mengganggu Kau bangkitlah dan duduklah dan ceritakan dengan tenang apa keperluanmu datang menemui kami Wee Ely bangkit dan duduk berhadapan dengan dua orang itu Dan ketika dia melirik ke arah wajah ceng-ceng, dia melihat nyonya ini menunduk sehingga dia tak tahu apakah nyonya itu masih marah kepadanya ataukah tidak Betapapun juga, suasana ini amat tidak enak terasa olehnya, apalagi dia harus membawa berita yang amat tidak baik Maka sukarlah baginya untuk bicara dan dia hanya mengelus rambut kepala Chin Leong yang kembali mendekatinya dan anak itu berdiri menyandar kepadanya Enci Wee Ely, kenapa lama tidak datang dan bermain-main dengan aku? Nanti kita latihan silat, aku sudah mulai dilatih oleh ayah Melihat sikap Wee Ely, Kok Chu dapat menduga bahwa tentu ada urusan penting, maka dia lalu menyuruh putranya itu masuk Chin Leong tidak membantah perintah ayahnya Setelah anak itu masuk, Kok Chu bertanya lagi Nah, ceritakanlah keperluanmu, Wee Ely Semenjak tadi Wee Ely sudah menahan air matanya dan hanya beberapa tetes yang terlepas turun, akan tetapi kini mendengar pertanyaan itu, kembali dia berlutut di depan Kok Chu dan menangis, suaranya terputus-putus ketika dia bicara sambil menurunkan buntalan dari atas punggungnya Su, Tai Hiap, aku, aku datang untuk mengaturkan ini Dia merasa lehernya tercekik dan hanya mengangkat buntalan itu dengan kedua tangan ke atas kepala sambil menangis Teringat dia akan semua kebaikan Dewa Bongkok yang tidak hanya telah menurunkan ilmu-ilmu yang tinggi kepadanya, bahkan telah mengoparkan Sinkang ke dalam tubuhnya Apakah ini? Apakah isinya buntalan ini, Wee Ely? Dan mengapa kau menangis? Tanya Kok Chu dengan hati merasa tidak enak Koma Abu Jenazah, Wee Ely berbisik dan kini Ceng Ceng menengok dan memandang penuh perhatian kepada darah itu dan kepada buntalan yang kini sudah diterima oleh suaminya Kok Chu terkejut dan makin merasa tidak enak Abu Jenazah? Punya siapa? Koma Abu Jenazah Lociampual, penghuni Istana Gulun Pasir Ah!